yo 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 welcome back my channel Oke go ibers nah gua masih main ini ya Nah disini gua mau kasih tahu tricks and tipsnya dimana kalau kalian udah bermain dua hari ya ini buat nyantai nih gamenya apalagi dragonnya lucu-lucu ya dan juga questnya bisa kalian lihat nih nah disini kalian bisa ngumpulin sampai ke level 30 bayangin aja main game ini game jadul dua dimensi tapi em lama juga ya untuk dapetinnya oke nah disini kalian kalau udah level 14 itu usahakan ngumpulin banyak dulu ya habis itu kalau udah banyak ya kurang lebih satu hari lah satu hari dengan beberapa kalian claim dari voucher perjamnya ini dan juga kalian tiap harinya juga dapat tiket ya setelah jam 00 itu kalian dapat tiket kalian bisa puterin lima kali nah disini tuh kita langsung aja join ke up karena setelah up nanti secara otomatis harga bakalan naik dan berubah menjadi lebih mahal ya tapi enggak papa karena kita udah buat kurang lebih dua ya dua spesies nah disini kita klik klik kayak gini nah secara otomatis berubahkan dan miningnya itu kita dapat koinnya 407 rupin koin lah nah ini kita besarin dulu sampai harganya berubah menjadi mahal ya harga menjadi mahal kita klaim sampai habis dulu ya karena harganya disini masih 5000 kan eman-eman banget kan lumayanlah karena buat nambah-nambahin juga untuk saldonya udah 1 juta dan ini berkurang kita lihat hasil terakhirnya itu menjadi harganya kurang lebih 16.000 kan guys disini tuh paling tinggi nanti berubah menjadi berapa nah kita klaim dari level ke level kita drakin aja mainnya nah ini udah berubah menjadi 22.000 ya kan semakin mahal otomatis jadinya kita butuh koin dan pun juga lebih ya lebih banyak lagi lah gitu nah disini kita tinggal ajuin aja kayak gini kan udah selesai kita klaim yang 14 habis itu kita cari naga menjadi level 16 gesua dragonnya cloudnya udah kayak gini ya udah berubah ya dan belum dapat juga ini anjay nah ini storenya belum kebuka juga ya untuk harga-harga price listnya itu mungkin nunggu update-an berikutnya lah dan naganya udah keren banget lah kalian kalau mau ganti naganya kalian tinggal drag ini naga yang kecil ini kalian drag ke atas udah gak bisa ya kemarin bisa guys oh ternyata udah gak bisa dan ini harganya 3.000 ya jadi kita klaimin lagi dan naga gua udah ke level 16 loh wah ini gamenya seru banget serunya itu karena kita bukanya itu gak harus 24 jam gak harus ngulas cain quest ya kayak game farming farming lah kayak harvest moon atau apa gitu lah game-gamenya cuman grafiknya kan kelihatan lebih simpel ya di sini tuh kayak kayak kalian main game online eh kastil kastil of Chinese kayaknya jadi bentuknya kayak gini apa itu simple banget ya bukan kayak game-game MMORPG yang paling kecil lah kayak apa itu eh di biame mungkin karena dua dimensi ya beda dan di sini gua minimal level 2 level 8 ya naganya dan harganya naik menjadi 28.000 loh nah ini yang bikin triksnya kalian menghemat koinnya dengan mengumpulkan data dengan kesabaran nanti bakalan dapetin Dragon nya lebih lebih mudah karena kalian udah ngumpulin dalam sehari guys jadi kalian preselisnya untuk naikin naganya itu lebih cepat dan juga lebih lebih mudah ya karena kita butuhnya koin di sini dan nambangnya di level 16 ini berapa ya per detiknya 455 koin lah nah ini tips and triknya naganya buat naikin level kayak gini guys jadi pas kalian udah level 14 itu kalian kumpulin banyak dululah nggak papa tetap stay stabil gitu nggak masalah karena nanti dua naga bersatu menjadi satu nantinya jadi naik level gitu nah so kayak gitu aja video kali ini gua kasih tips ringan banget dan simple banget untuk tipnya kadang-kadang kebanyakan langsung wah ada naga ini buat update-update ternyata itu lebih itu kelamaan buat naikinnya karena kita udah baru bermain dua hari lah kurang lebih ini udah dapet segini kan udah lumayan banget kan dua hari nggak adalah ini masih yang so kayak gitu aja video kali ini jangan lupa untuk like comment and subscribe channel ini jangan lupa bahagia and see you next time and bye bye Bye